Kita awali sepitar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pembesar tebing tanah setinggi 12 meter di Kampung Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, longsor mengerus belakang rumah warga. Sebelumnya wilayah Sukabumi diguyur hujan, sehingga mengakibatkan tanah sawah belakang rumah tak kuat menahan beban air. Hujannya mengguyur Kabupaten Sukabumi beberapa hari terakhir mengakibatkan tanah longsor di Kampung Cibatu, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Tebing tanah di belakang rumah ini mengerus dinding belakang rumah milik Tata Supriyatna hingga ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian. Pemilik rumah Tata Supriyatna mengatakan, saat kejadian terdengar suara retakan di belakang rumahnya hingga dinding belakang rumah ambruk terbawa longsor. Banyaknya air di belakang rumah korban diduga menjadi penyebab tanah longsor karena tidak kuat menahan beban. Ada suara percik-percik dari atas genteng. Terus dari rak-rak piring itu kan bunyi dikirain itu si kucing nerkam tikus. Nah, udah satu kali adiamin, dua kali. Pas ketiga kalinya, kita datang ke dapur. Begitu membuka pintu dapur, kurang lebih dua-tiga langkah itu udah langsung longsor. Pemerintah melalui BPBD mengimbau agar warga yang berada di pinggir bantaran sungai maupun tebing lebih waspada jika hujan terus mengguyur wilayah tersebut. Dikawatirkan terjadi longsor kembali pasca hujan. Budi Setiawan, Bandung TV